assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel mas pang dan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya untuk kita semua ya semoga video ini bermanfaat ya Oke kali ini saya ada sebuah televisi ya yang kerusakannya protect atau setiap kali dinyalakan itu mati lagi untuk TV nya yaitu TV merek Sharp ya layar datar ukuran 14 in dan untuk serinya ini sebentar saya perlihatkan itu dia serinya 15w f500 Oke kerusakan protect tersebut diakibatkan karena adanya kebocoran ya teman-teman di sini terjadi kebocoran pada kabel flashback sehingga protect ya ini kebetulan sudah saya perbaiki ya dan akan saya berikan caranya untuk perbaikan yang saya lakukan tersebut Oke langsung saja ini awalnya kabel ini putus ya di sini putus karena eh terbakar ya teman-teman sehingga saya kupas sekalian menggunakan cutter ya saya potong saya kupas terus menggunakan cutter karena serabutnya tembaganya tinggal satu jadi harus saya sambung lagi ya biar kuat ya saya potong menggunakan cutter saya kerok bagian tembaganya tersebut kemudian saya soldir ya lalu setelah saya sodir saya eh tutup dengan lem bakar sedikit di dalamnya ya atau disambungannya tersebut setelah saya berikan lem bakar agar cepat kering ya fungsinya kalau lem bakar tersebut ya tapi tidak terlalu tebel banget kemudian saya berikan yaitu lem besi ya atau lem dexton seperti ini terserah mereknya apa yang penting lem besi ini ada pasangan ya ada yang hitam dan putih dicampur kemudian ditempelkan pada sambungan lebek tersebut lalu setelah itu baru saya tambahkan lem sealer ya ini terlihat di sini ada sealernya sampai ke bawah sini ya saya olesi tutup dengan lem lem sealer setelah itu saya tutup lagi menggunakan ini selongsong kabel ya istilahnya ya yang fungsinya agar bisa mengepress atau menutup bekas lem tersebut ya dengan cara saya bakar pada selongsong kabel tersebut menggunakan korek gini ya saya bakar gini ya ya otomatis selongsongnya akan mengecil sendiri ya sehingga menjadi mepet yang tadinya segini menjadi kecil ya biar pres dan rapat tentunya lalu setelah beberapa saat kemudian ya dirasa sudah kering baru saya coba ya teman-teman oke itu untuk langkah-langkah perbaikan yang sudah saya kerjakan tadi kebetulan tidak saya videokan ya jadi disini hanya sedikit penjelasan atau berbagi pengalaman buat dokumentasi dan juga untuk kita semua ya sebelum saya melakukan apa perbaikan terlebih dahulu saya shotkan ya saya shotkan untuk koplebeknya itu menggunakan kabel atau jack multitester kemudian masukkan ke dalam sini ya biar tidak nyetrum karena takutnya nanti disini itu masih ada sisa tegangan tinggi ya jadi kalau belum kita shotkan gini kita langsung buka kita sambung kita kupas kabel sini itu sangat berbahaya karena tegangannya sangat tinggi dan bisa kita berakibat kita tersetrum ya langkah pertama yaitu kita shotkan terlebih dahulu jika sudah kita perbaiki seperti tadi kita sambung tembaga tersebut lalu kita soldir kemudian kita kasih lem bakar sedikit untuk penguat dalam baru ditambahkan lem dextone ataupun lem sejenisnya ya lem besi kalaupun adanya lem yang lain seperti sealer juga nggak apa-apa tapi itu agak lama ya keringnya kalau lem dextone itu lebih cepat jadi langsung mengeras gitu ya kalau lem sealer itu saya biar agak bocorannya lebih meminimalisasi saja ya karena kebetulan saya ada lemnya jadi saya sekalian baru kemudian ditutup dengan menggunakan selongsong kabel kalaupun tidak ada selongsong kabel kalian bisa gunakan yaitu selang ya selang seperti buka tukang itu ya yang putih bening itu seukuran ya sekian lah tapi itu tidak bisa meng-press ya itu harus kalian tebelin untuk sealernya ataupun lem di dalamnya ya biar benar-benar rapat dan tidak menjadikan percikan api atau bunga api keluar dari pojok ataupun sudut-sudut tersebut ya sudut-sudut pada selang atau selongsong kabel tersebut ya saya lebih suka menggunakan selongsong karena setelah dibakar itu otomatis mengecil dan mengepres jadi seperti ini ya hasilnya rapat ya gitu ya oke langsung kita coba saja untuk TV nya saya akan nyalakan terlebih dahulu ya ini powernya saya matikan dulu kemudian jacknya saya tencepin ke stacker ya maksudnya stackernya saya masukin ke stop kontak gitu ya oke kita coba nyalakan untuk TV nya ya teman-teman ya itu nyala merah nah sudah terdengar ada bunyi tung gitu ya kita tunggu nah ini dia untuk TV nya sudah normal sudah nyala biru blue ya dan disini sudah tidak ada kebocoran lagi bisa didengarkan ya sudah tenang ya tidak ada suara ngosos ataupun bocoran dari pada flyback tersebut ya teman-teman ya hanya terdengar suara vertikal getaran ya itu oke mungkin sekian dulu dari saya untuk berbagi pengalaman ya semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih